Walau hujan sudah turun, namun proses pemadaman dampak Karhutlah masih terus dilakukan. Setidaknya sampai hari ini ada tiga kabupaten yang jadi perhatian proses pemadaman Karhutlah. Tiga kabupaten yang jadi fokus perhatian pemadaman Karhutlah saat ini, yaitu Musibah Juwasin, Warainium, dan Oganilir. Di mana tiga kabupaten tersebut hingga kini masih ditemukan titik hotspot walaupun hujan telah berlangsung. Disampaikan oleh Purnasari, selaku Kasupak TU Dirjen PPI-BPPI wilayah Sumatera, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan dan hutan, serta juga BPPI terus melakukan siaga dan patroli bersama TNI Polri dan masyarakat mengatasi Karhutlah di Sumatera Selatan. Kami juga melakukan pencegahan untuk mengantisipasi perubahan, perubahan iklim. Kami masih melakukan kegiatan patroli terpadu yang kita lakukan bersama TNI Polri, gitu juga dengan patroli terpadu bersama dengan masyarakat, masyarakat berdua lagi. Kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti kampanye, sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ini jadi upaya pencegahan kepekaran hutan dan lahan supaya tidak terjadi lagi. BPPI wilayah Sumatera sendiri melakukan proses pemantauan hotspot melalui satelit yang ada.